Satu Mei mendatang, tarif listrik untuk golongan rumah tangga akan naik. Besarnya kenaikan akan disesuaikan dengan mekanis pepasar dengan mengacu pada tiga indikator, yakni kursus rupiah terhadap dolar, harga minyak dunia, dan inflasi. Ya, dan tentunya kenaikan tersebut berdampak terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah. Lalu, seperti apa perhitungan tarif listrik tersebut mengingat akan disesuaikan setiap bulannya? Untuk membahasnya, di studio telah hadir Ketua YLKI Sudaryatmo. Ya, dan sayang sekali pihak perusahaan listrik negara masih belum bisa hadir bersama kita siang hari ini. Selamat siang Pak Sudaryatmo. Selamat siang. Ini gimana nih, bulan Mei nanti tarif listrik akan disesuaikan dengan nilai keekonomian pasar mengacu pada tiga indikator tadi. Di saat yang bersamaan, BBM baru saja naik, tarif angkutan juga naik, gas LPG juga naik. Dari sudut pendang perhitungan konsumen seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi, berdasarkan permen maksudnya ketentuan ini berlaku sejak Januari. Kemudian pemerintah itu menunda sampai Maret, terus kemudian akhir Maret itu menunda lagi sampai Mei besok. Dan ini sebenarnya untuk di industri tarif ini sudah berlaku. JAS mentarif berdasarkan tiga indikator itu sudah berlaku. Tapi untuk rumah tangga golongan daya terpasang Rp1.300 dan Rp2.200 itu berlaku efektif Mei. Memang gini, sebenarnya kalau bagi konsumen rumah tangga daya terpasang Rp450 sama Rp900 tidak berdampak. Karena ini memang masih dosa subsidi. Tapi dari kelanggan Rp1.300 dan Rp2.200 ini nanti yang akan terkena dampaknya. Jadi, setiap bulan di pola hasil. Sebenarnya yang ILKI kritisi sebenarnya lebih ke tadi, pola subsidi energi di sektor ketenaga listrikan. Pola subsidi yang dianut itu mengacu ke daya terpasang. Jadi, kalau kita pelanggan Rp900 itu tidak kena mendapat subsidi, tidak ada kenaikan. Dan sekarang gap tarifnya itu cukup lebar. Jadi, kalau kita pelanggan Rp450 sama Rp900 itu per KWH tarifnya ada sekitar Rp600. Tapi, kalau kita Rp1.300 itu bisa hampir Rp1.352. Nah, ini juga menurut saya memang dalam pandangan lembaga konsumen akan lebih fair kalau subsidi itu mestinya berdasarkan profil pelanggan. Kalau yang sekarang? Ya, sekarang daya terpasang gitu loh. Jadi, ketika kita, ketika ada konsumen sebenarnya butuhnya tidak Rp1.300, tapi butuhnya Rp4.900, sama PLN itu karena adanya Rp1.300, dia terpaksa Rp1.300 dan dia harus dibebani tarif non-subsidi tadi. Sementara pada saat yang sama, itu banyak pelanggan Rp900 yang sebenarnya dari sisi profil pelanggan, dia tidak layak disubsidi. Karena rumahnya ada AC, walaupun Rp900 itu kalau pakai AC pasti alokasi penggunaannya harus ini macam-macam. Jadi, menurut, dan pelanggan Rp900 itu cukup banyak, hampir Rp19 juta. Hampir Rp19 juta. Jadi, dalam pandangan lembaga konsumen sebenarnya pola skema subsidi energi di sektor ketenaga listrikan itu juga harus direview dengan mengacu ke profil pelanggan. Bukan daya terpasang, bukan daya terpasang. Selain ya itu tadi ya Pak, soal skema penyesuaian tarif tadi yang menggunakan mekanis pasar itu. Itu yang mungkin yang paling perlu ditanyakan, karena kan udah tadi pertama mereka terpaksa, harus ikut grup Rp1.300. Kemudian yang kedua, mereka harganya juga tidak tahu, karena kan harus disesuaikan setiap bulan. Apalagi tadi kita lihat, kalau kita lihat tadi BBM juga sudah disampaikan seperti itu, kemudian harga listrik juga seperti itu. Jadi, ada ketidakpastian di kehidupan orang-orang yang dalam kategori ini? Ya, pertanyaannya sebenarnya begini. Pemerintah menurut saya harus menetap, kita itu tidak pernah jelas apakah elektrisitas itu masuk kategori essential services. Kalau masuk essential services, mestinya negara punya kepentingan untuk stabilisasi harga, kan gitu loh. Stabilisasi harga, jadi apa? Jadi kalau dia masuk essential services, harus ada intervensi, harus ada campur tangan negara. Campur tangan negara di apa? Di pressing policy. Negara punya kepentingan untuk stabilisasi. Dengan permain yang baru itu justru sebaliknya. Jadi dilepas. Dilepas. Jadi apa? Gejolak perekonomian global dalam bentuk kenaikan harga minyak dunia dan menguatnya dolar, khususnya terhadap rupiah, itu dibebankan ke publik, dibebankan ke konsumen melalui tarif. Nah ini sebenarnya bagi konsumen tidak adil. Kenapa tidak adil? Ya bagi konsumen itu mestinya besar kecilnya tarif itu berbanding lurus dengan tingkat mutu layanan, kan gila-gila begitu loh. Mungkinkah yang dimaksud pemerintah sebagai bagian mereka kewajiban melindungi itu di volt ampere hitungan yang lebih rendah yang Anda katakan? Ya ini tadi, ini memang tadi ya Pak, kembali gue katanya adalah apakah masih relevan alokasi penerima subsidi itu berdasarkan daya terpasang tadi kan gitu. Jadi kalau 450 mungkin kita masih terima, karena 450 kan paling penggunaannya penerangan apa masih. Tapi kalau 900 sama 1300 itu segmen profil pelanggannya enggak begitu jauh beda sebenarnya. Sementara gap tarifnya itu cukup lebar, hampir setengahnya konsumen 900 volt ampere itu hanya membayar per KWH separuh dari harga yang dibayar konsumen 1300 KWH tadi kan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari hitungan-hitungan tadi ya, kan belum jelas angkanya. Kalau menurut dari YLKS sendiri sebenarnya berapa kisarannya harusnya kalau kita mau patok ya tidak harus ada dilepas ke pasar seperti ini mekanismenya? Enggak, prinsipnya begini ya Pak, kalau kita sepakat bahwa electricity itu masuk essential services, itu harus ada intervensi negara. Intervensi negara bisa dalam bentuk subsidi tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana pola mekanisme menentukan kelompok-kelompok mana yang bersubsidi. Nah selama ini itu skemanya adalah daya terpasang kan gitu loh. Daya terpasang itu ya tadi ya Pak, karena pelanggan 450 dan 900 itu hampir 40 juta. Nah ini yang menikmati subsidi yang nilainya sekitar 80 triliun. Jadi artinya dalam pandangan lembaga konsumen, kebijakan pentaripan ketenaga listrikan, baik sektor industri atau rumah tangga itu harus dilihat secara menyeluruh termasuk dari skema subsidi ini yang harus direview gitu. Kita akan bahas mungkin masukan profiling seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh PLN, karena ini kan banyak sekali kekurangan penyediaannya dan sangat luas juga wilayah yang harus di cover. Di segmen berikutnya, Pak Sudara Network, kami akan kembali tetap bersama Lunch Talk, Pemirsa.